Di program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Pemisah Pores Pati beri edukasi radikalisme, terorisme, dan komunisme kepada warga sebagai upaya menangkal kejahatan yang memicu perpecahan persatuan Indonesia di kantor Desa Lundo, Kecamatan Ciaqen, Kabupaten Pati. Saat ini paham radikalisme, terorisme, dan komunisme semakin menjadi. Paham yang memicu perpecahan kesatuan negara Indonesia menjadi tantangan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menangkalnya. Pada kesempatan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kepolisian Resor Pati beri edukasi warga tentang paham radikalisme, terorisme, dan komunisme di kantor Desa Lundo, Kecamatan Ciaqen, Kabupaten Pati. Inspektur Polisi 2 Turiono anggota Sab Timas Pores Pati mengatakan, tujuan dari adanya penyuluhan tersebut sebagai dukungan dari Polri untuk program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati dan memberi pemahaman kepada warga untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan edukasi radikalisme, terorisme, dan komunisme. Dari hal ini, satu selain mendukung kegiatan TNI dalam TMMD, yang keduanya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Harapan kami dengan kemurian materi ini, masyarakat tidak terlibat dalam terorisme maupun tidak berpengaruh orang radikalisme yang dapat mempecah belah persatuan dan persatuan bangsa. Inspektur Polisi 2 Turiono berharap masyarakat dapat paham dan tidak terlibat ke dalam curang radikalisme, terorisme, dan komunisme yang memicu perpecahan kesatuan negara Indonesia. Tim Liputan, Bandung TV